Musik Magic Dekoratif adalah deskripsi dari karya yang sudah ada di belakang saya ini. Karya ini adalah karya dari Maestro Wirayat. Wirayat merupakan salah satu maestro yang menjadi pionir dalam Indonesian Modern Art. Mari kita bahas. Musik Widayat merupakan salah satu murid di Akademi Seni Rupa Indonesia yang sekarang menjadi Institut Seni Indonesia atau ISI. Dimana setelah lulus, Widayat pun menjadi dosen di ISI. Jiwa seni Widayat namang sudah mendarat daging dari ibunya yang merupakan pembatik. Namun ketarikan melukisnya baru dibangunkan ketika Widayat pindah ke Bandung untuk sekolah menengah ke atas. Belum sempat belajar banyak, Widayat harus pindah ke Palembang untuk bekerja di hutan karet. Seakan-akan perjalanan seninya terhambat, tetapi momen ini menjadi fondasi dan inspirasi Widayat di masa depan. Ketika Widayat menjadi prajurit di Sumatera Selatan, bakat penggambarnya diperuntukkan untuk melukis poster perjuangan. Berkat hal tersebut, Widayat mendapat rekomendasi untuk belajar di ISI. Disinilah Widayat belajar bersama seniman berbakat lainnya, antara lain Abbas Ali Basya, Edi Sunarso, Gergoryo Sidarta, dan masih banyak lagi. Menyerap ilmu dari berbagai maestro seperti Hen Ragunawan, Sudarso, Trubus, Kartono, dan lainnya, pengalaman dan juga perjalanan inilah yang membawa Widayat menemukan gayanya sendiri. Dengan garis kecil-kecil yang digoreskan secara repetitif, seperti teknik batik, ditambah dengan imajinasi dan kedekatannya dengan alam, membuat setiap karyanya sangat khas. Kedekatan Widayat dengan alam didapatnya ketika bekerja di hutan karet di Sumatera. Sehingga dalam menggambarkan tema flora dan fauna, Widayat tidak hanya menggambarkan secara detail, namun menunjukkan atmosfer secara menyeluruh. Karya yang dibuat pada tahun 1983 ini, dengan judul Feral dan Fauna, merupakan salah satu karya dengan seris monokrom dan tema favoritnya. Yang langsung menonjol dari karya ini adalah batang-batang pohon yang menjulang tinggi dengan ranting yang menyebar ke kanan dan ke kiri pada bagian foreground dengan warna hitam dan coklat tua. Di sekitarnya, seakan-akan dipenuhi lautan bintik-bintik hitam. Disinilah kemagisan dari Widayat. Ketika melihat secara dekat, baru kita sadar bahwa bintik-bintik hitam tersebut adalah daun-daun yang digambarkan satu persatu memenuhi seluruh 3 meter dari karya ini. Melihat perlahan-lahan, kita dapat menemukan aneka fauna dari gajah yang berada di tengah-tengah, pada bagian kiri dan kanan, hingga bunung-burung di atas ranting. Tidak hanya sampai di situ, berbagai macam jenis flora juga dapat ditemukan di setiap sudut karya ini. Dengan ukuran 140 x 300 cm, membuat karya ini menjadi salah satu karya yang besar dari Widayat. Karya berikutnya merupakan karya Widayat dengan tema manusia primitif. Dalam karya dengan tema ini, Widayat menonjolkan tekstur. Pada karya dengan judul Going to Work, Widayat menggambarkan 15 orang yang memenuhi seluruh karya, sedang berjalan dari kanan ke kiri. Para pria digambarkan menggunakan baju putih dan selana panjang, sedangkan para wanita digambarkan dengan baju putih dan menggunakan rok. Terlihat juga tiga orang muda dan seekor anjing. Setiap orang digambarkan dengan ekspresi yang berbeda-beda, dengan aktivitas yang berbeda-beda pula. Di paling depan, terdapat orang yang sedang membawa tas. Terdapat seorang yang menggunakan topi yang nampak sedang berdialog. Terdapat pada bagian tengah dan juga sebelah kanan. Tekstur dalam karya Widayat dicapai dengan menumpukan cat berkali-kali. Dalam karya ini dapat dilihat warna dasar coklat gelap yang lalu secara berkala ditumpukan warna lainnya. Membentuk orang-orang beserta detailnya. Dimulai dari ekspresi, gerak, hingga kelengkapannya.